Orang yang ditunggu-tunggu datang, orang yang jamnya di kiri kanan, Pak Benny Murdani. Dia ngomong gue ini, ini yang nyekolain Mardi gue siapa? Diam semua, pak! Saya bilang, uh, siap, belum begini aja kan? Ini tuh di belakang gitu. Ini orang ambil state sponsor terorisme. Di Indonesia cuma gue sama Pak Harto yang melakukan state sponsor terorisme. Ini artinya kerja dia nanti ngintelin gue sama Pak Harto. Siapa yang bayarin dia? Siapa yang nyekolain dia? Siapa yang nyekolain dia? Semua diam! Beriri kamu! Tidak tahu jenderal, pak! Sudah 14-14 yang ada yang ngaku. Iyam aja semua. Dan singkat cerita, sampelah dia kesel kali udah satu jam maki-maki gak ada yang ngaku juga. Dia bilang, Pak Riku, siap. Apa tugas intelijen? Siap jenderal. Dipelajarin di akademi adalah first line of defense. Garda terdepan sebuah pertahanan. Jadi, ingat, intelijen itu ibarat kita punya rumah di pinggir hutan. Intelijen itu adalah anjing herder. Bener gak? Yang mengendusnya tajam, yang buas, yang belum ada apa-apa, udah tahu nih bakal maling dan lain sebagainya. Siap jenderal. First line of defense. Pak! Digampar gue. Saya bilang, kena juga gue. Goblok! Itu di sekolah. Di sini bukan. Apa tugas intelijen? Siap! Gak tahu jenderal. Nah, gitu dong. Kata dia gitu. Tugas intelijen pertama adalah create leader. Jadi, setelah Pak Harto, Habibie. Setelah Habibie, kalian tentukan. Bayangin. Tunggu 91, Pak. Benny Burdani sudah ngomong, Pak. Mari, U. Kita yang paling junior. Apa tugas intelijen berikutnya? Siap! Tidak tahu jenderal. Pak! Gitu langsung. Tugas berikutnya adalah no surprises. Jadi, gak boleh ada keterkejutan. Itu ada terkejut, intelijen gak bekerja. Kata dia gitu. Ya, kayak sekarang. Ada apa ya? Bener gak? Wondery what happened. Nah, intelijennya gak kerja gitu ya. Karena intelijen adalah sebuah wilayah militer. Jadi, kalau polisi, itu security, keamanan. Kalau pertahanan itu militer. Militer itu enemy centric approach. Semua orang musuh. Kalau polisi, semua orang teman. Gitu ya. Tugas polisi, mempidanakan crime. Tugas tentara, eradicate crime. Meniadakan. Ini mempidanakan. Ingat ya, bedanya ya. Ingat bedanya. Di sini orang niat sedikit, kita ambil. Bener gak? Kalau di sini harus ada dua alat bukti. Ini setengah. Gak ada alat bukti, kita ambil. Itu bedanya. Anda ngerti? Jadi, militer tugasnya adalah eradicate atau peniadakan ancaman. Tugasnya polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi, intelijen adalah wilayah first line of defense. Gak ada tempat peran. Begitu polisi menjadi ketua badan intelijen, kita tepuk jidat. Bener gak? Mulai paham? Ya udah, menurut sini partai doang gitu ya. Paham ya, bukan kampanye nih. Ada dua makhluk saya ini. Kalau hari rebus, saya adalah pegawai negeri. Tetapi, saya udah mengundurkan diri. Karena kayaknya saya beda pendapat dengan apa yang negara pemerintah saat ini lakukan. Jadi, saya mau menceritakan sedikit sebelum kita masuk ke topik bahas utama adalah pentingnya untuk memahami geopolitik dan geostrategi. Saya belajar enam tahun oleh negara untuk mempelajari ilmu beginian. Terus sampai sekarang asal mengajar di lembaga dari tahun 98 sampai sekarang. Empat tahun terakhir dengan Pak Riamizar Ria Kudus sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Dan saya mengundurkan diri di semuanya karena saya merasa ada yang gak pas. Kita tahu pemerintah sekarang sangat suka membangun infrastruktur. Setuju? Tidak salah membangunnya. Yang saya gak suka adalah hutangnya. Bener gak? Dimana kita di Kementerian Pertahanan dulu, sekali lagi, saya bukan sekarang. Jadi saya bilang itu udah masa lalu saya. Kita panggil tiga departemen. BUMN, karena dia akan membangun. Kemudian Menteri PPR. Kemudian Menteri Perhubungan. Karena jalan kalau udah jadi yang ngelola Menteri Perhubungan. Gitu kan? Sewaktu kita panggil, kita tanya. Bapak membangun jalan dari ujung Lampung sampai Aceh. Saya angkat opi. Betul ya? Yang saya mau tanya adalah, ada gak jalan yang tiga kilometer lurus? Mereka bertiga, pejabat ini bingung. Untuk apa Pak? Saya tanya, Anda pernah ikut Lemhanes gak? Mereka diem. Ya untuk apa? Kalau kita perang sama Malaysia atau Singapura, kapal perang kita bisa landing di mana pesawat kita? Bener gak? Oh itu tau gunanya. Dan kita gak minta biaya. Atau kalau di Kuala Namu, di Medan, ada kapal kecelakaan di landasan, ada tujuh pesawat harusnya schedule udah landing, karena ada kecelakaan lagi diberesin, kapal itu muter-muter di Kuala Namu, satu jam kemudian bahan bakarnya habis. Dimana bisa dimendaratkan? Oh gak tau Pak. Kamu gila kali ya ngelola negara, man kayak bikin wali kota, saya bilang kayak gitu. Terus saya lihat Departemen Perhubungan, saya bilang, Anda membangun 15 pelabuhan di perbatasan luar Indonesia, saya angkat topi. Triliun biayanya, saya angkat topi untuk menghidupkan ekonomi, betul gak? Tapi kapal perang kita satu pun gak ada yang bisa sandar. Karena ada draftnya ketinggian, ada yang kerendahan, ngerti gak? Kami gak bisa bela negara, jadi waktu kemarin Raja Ampat ada kapal yang nyangkut, kita gak bisa protect. karena Anda tidak ngerti bela negara. Bisa bubar negara kita ini, bener gak? Ini bukan kampanye. Nah, ini hanya menceritakan bahwa ngelola negara itu, modalnya bukan dengan belusukan doang. gak bisa.